Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Pada minggu-minggu Advent ini Hari ini kita merayakan minggu Advent yang ketiga Kita diajak merenungkan firman Tuhan Sebagai respon yang nyata Sebagai persiapan kita Dan jemaat Tuhan Akan peristiwa Natal Yaitu Tuhan menyelamatkan Lewat kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini Selama empat minggu berturut-turut sebelum perayaan Natal Yesus Kristus Seluruh umat Kristen di dunia ini Merayakan Advent dengan dua pengertian mendasar yaitu Merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Dan kedua menantikan kembali kedatangannya yang kedua kali Merayakan dan menantikan Meskipun yang sering terjadi bahwa Masa Advent seperti ini hampir selalu hanya dipahami secara menonjol dan terbatas pada peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sehingga Sehingga ketika semua umat Kristen Mempersiapkan di dalam perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus Penantian akan kedatangannya yang kedua kali Seakan-akan dilupakan Seakan-akan terabaikan Itu sebabnya perayaan masa Advent telah Berubah menjadi persiapan-persiapan yang lebih bernilai material Jasmania Daripada moralitas Rohania Karena itu tema saat ini bersoraklah Karena Tuhan membaharui dengan kasihnya Mengajak lagi kita semua Mengingatkan kita semua Di dalam minggu-minggu Advent saat ini Minggu Advent yang ketiga adalah lilin suka cita Kita diajak untuk bersorak karena kasihnya yang sudah ada dan yang akan datang Jadi bukan hanya bersorak karena kasihnya yang sudah ada Tetapi kasihnya yang sementara kita nantikan di dalam kedatangannya yang kedua kali Sehingga suka cita Natal dapat dimaknai secara tepat Ketika setiap orang percaya tidak hanya siap memperingati kelahirannya Melainkan juga kedatangannya kembali Nah pembacaan Alkitab saat ini mengenai Nabi Sefanya Yang melayani pada masa pemerintahan Raja Manasya dan Raja Yosia Yang adalah Raja Yehuda pada waktu itu Nah Nabi Sefanya ini hidup sesaman dengan Nabi Yeremia Dan dia adalah cucu buyut daripada Raja Hizkiah Saat itu Sefanya bernubuat Kepada orang-orang Israel pada waktu itu Dia bernubuat Menentang kemerosotan moral bangsa Israel Karena penyembahan berhala dan sinkritisme Sinkritisme itu pada waktu itu Orang Israel hidup dengan bangsa asyur Yang penyembah berhala Hidup kawin campur Dan juga kehidupan yang tidak berkenan Kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan Sehingga pada waktu itu ketika mereka hidup bersamaan dengan bangsa yang demikian Hidup bangsa Israel Terikut akan apa yang dipraktikkan oleh kehidupan bangsa asyur Sehingga Sefanya datang dan berduat mengingatkan akan kehidupan bangsa Israel Nah kita tahu bersama siapa bangsa Israel ini Di dalam perjanjian lama dari kitab kejadian Kita belajar tentang mereka Mereka adalah bangsa yang bertobat Berbuat dosa lagi Bertobat Berbuat dosa lagi Itu ciri khas bangsa Israel Nah dalam pembacaan Alkitab saat ini Sudah ada pertobatan diantara bangsa Israel Tetapi kemudian mereka lupa lagi Dengan kehidupan bersama mereka dengan bangsa Israel Mereka ikut akan apa yang dipraktikkan oleh bangsa lain pada waktu itu Yaitu bangsa asyur Nah Yesaya bernubuat menentang Raja Manasya Yang berkuasa pada waktu itu Yang cenderung melakukan praktik-praktik tersebut Namun pada akhirnya Nubuatan Sefanya ini menjadi salah satu faktor pendorong pembaharuan Dalam bidang keagamaan yang dilakukan Raja Yosya Yang kemudian memerintah setelah Raja Manasya Sehingga orang Israel kemudian berbalik menyembah Tuhan Itulah bangsa Israel Nah salah satu ciri khas dalam nubuatan Nabi Yes Sefanya ialah Hari Tuhan seperti Nabi-Nabi yang lainnya Sefanya menekankan bahwa Pada hari Tuhan Penentang yaitu musuh Tuhan Allah di setiap bangsa Akan dihukum Sementara mereka yang tetap setia kepada Tuhan Sementara mereka yang tetap berharap kepada Tuhan Akan melihat hari Tuhan itu Sebagai pengharapan akan penggenapan janji-janji daripada Tuhan Sehingga dalam pembacaan Alkitab dikatakan Bersorak-soraklai Bertempik sorakla bersuka cita dan beria-ria Karena pengharapan mereka bukan hanya pengharapan yang semuh Karena pada hari Tuhan Umat Allah akan bersorak-sorak Dikatakan selanjutnya Dasar penantian dalam sukacita itu Karena ada janji pembebasan Jadi ada dasar Bukan hanya tidak ada dasar akan janji Tuhan Ada dasar Bahwa ada janji pembebasan bagi mereka yang tetap menanti berharap kepada Tuhan Dikatakan dalam ayat selanjutnya Janji penyertaan dan pertolongan Tuhan Raja Israel ada diantaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan Janji pembaruhan dan segala janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel Yang menghibur mereka pada waktu itu Di dalam kepenatan kehidupan mereka Nah di dalam pembacaan yang kedua dalam Injil Lukas 3 Penantian bangsa Israel ini Dibahasakan sebagai tindakan yang aktif bukan pasif Menanti tidak dipahami dengan pengertian hanya sekedar menunggu 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 Dengan menyambut penantian mereka itu Kita baca dalam ayat 1 dan 2 Penulis memberikan keterangan waktu dan tempat untuk memberi dasar pada pemberitaannya Sebagai peristiwa yang terjadi di dalam sejarah Jadi artinya umat menanti pada saat umat menanti janji Tuhan Umat diajak untuk berbuat sesuatu Tidak hanya dia menanti menunggu Melainkan umat diajak untuk bertindak di dalam penantian mereka Ayat 3 sampai 6 di dalam Lukas 3 Merupakan seruan Yohanes Yang mendorong pendengar Injil Lukas pada waktu itu Untuk mengambil sikap Jadi dalam Lukas 3 ini Umat diajak untuk tetap menanti Tetapi pada saat mereka menanti sesuatu Menanti janji itu Mereka harus berbuat sesuatu Dalam penantian mereka Dikatakan dalam ayat 3 sampai 6 Pertobatan dan pemberian diri untuk dibaptis Adalah tindakan yang dilakukan secara sadar Sebagai bukti perubahan sebagai akibat yang timbul Dari kesadaran tentang nilai kehadiran Kristus Yang mengakibatkan pembebasan, pemulihan, pembaruan, dan perubahan Jadi dikatakan disini bahwa Pada saat umat menanti Kehidupan mereka harus selalu ada pembaruan Bukan hanya menunggu diam dan kehidupan umat Begitu-begitu saja Tetapi harus ada pembaruan Bahkan tindakan ini dianggap sebagai cara dalam mempersiapkan kedatangan Kristus Dikatakan Ungkapan lembah yang ditimbun Gunung dan bukit yang diratakan Yang berliku diluruskan Dan yang berleku diratakan Adalah gambaran supaya Perubahan yang ada di dalam diri umat yang sementara menanti Harus terjadi Ketika umat sementara menanti Menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Dalam kitab Sefanya 3 ayat 14 sampai 20 Dan Injil Lukas 3 ayat 1 sampai 6 Kedua bagian firman Tuhan ini Sama-sama memberi penakanan terhadap sikap yang benar Ketika merayakan masa Advent Bahwa harus dipahami bahwa Advent Bukan hanya sekedar masa mempersiapkan diri Merayakan kelahiran Tuhan Yesus Namun juga adalah penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali Itulah sebabnya Advent mendorong jemaat Agar tidak bersikap pasif Melainkan harus aktif Tidak hanya menunggu Melainkan berbuat sesuatu Di dalam masa penantian ini Nah bagaimana sikap yang benar Sikap yang merubah diri Sikap bagaimana yang benar Ketika kita merayakan kedatangan yang kedua kali Kedatangan Kristus seharusnya Membawa perubahan dan harapan Itulah sebabnya juga gereja terpanggil menghadirkan perubahan dan pengharapan Sebagaimana kehadiran Kristus tidak hanya terbatas pada lingkungan jemaat saja Melainkan pula dalam realita kehidupan bersama Di tengah masyarakat, bangsa, dan negara Kedatangan Kristus adalah penggenapan janjinya baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang Bahwa ia Tuhan yang tidak pernah lalai dan ingkar dengan apa yang ia janjikan Sebab itu gereja tidak hanya sekedar lembaga organisatori Yang mengkampanyekan janji-janji Tuhan Melainkan suatu alat di dalam tangan Tuhan Yang wajib menampakkan realisasi dari janji-janji itu Bahwa gereja senantiasa dapat menjadi teladan Di dalam menepati dan melakukan apa yang dilakukan Apa yang dikatakan atau apa yang dijanjikannya Sebagaimana Kristus yang tidak pernah lupa dengan apa yang ia janjikan Yang menjadi pertanyaan saat ini Sebagai umat yang percaya Sebagai gereja Apa yang kita lakukan pada saat ini Sebagai wujud Daripada penantian kita Kedatangannya yang kedua kali Ferman Tuhan pada saat ini Mengingatkan kita semua Bahwa jangan hanya sekedar fokus Kepada persiapan-persiapan Merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus Tetapi kita diajak Kita diingatkan Kita dinasihati Sudahkah kita Mempersiapkan diri kita Di dalam menantikan kedatangannya Yang kedua kali Sudahkah kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan Untuk kita kerjakan Sebagai orang yang mengaku percaya Kepadanya Inilah firman dari Tuhan saat ini Amin 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 Amin